Selepas Abdul Jalil mendirikan pesantren di kampung Lemah Abang dan pesantrennya itu juga dikenal dengan pesantren Lemah Abang Abdul Jalil ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Lemah Abang karena beliau ini merupakan seorang profesor atau seorang ulama, seorang kiai yang bertugas atau yang dakwahnya itu pusatnya itu di suatu wilayah yang bernama Lemah Abang itulah mengapa Abdul Jalil di kemudian hari dijunuki Sheikh Lemah Abang atau dalam bahasa lainnya Sheikh Siti Jenar karena Abdul Jalil atau Sheikh Lemah Abang ini merupakan alumnus luar negeri alumnus Bagdad, alumnus Persia yang pada waktu itu merupakan kiblat keilmuan dunia maka ketika pulang itu yang bersangkutan ini membawa kurikulum-kurikulum pendidikan yang mutakhir di zamannya sehingga ketika diterapkan di pesantrennya, di pesantren Lemah Abang ini ya metode pembelajaran yang diberikan oleh Sheikh Siti Jenar ini cepat terserap oleh manusia-manusia atau santri-santri pada waktu itu nah dalam sejarah Cirebon juga disebutkan bahwa pesantren giri Amparan Jati yang sudah lama didirikan oleh Sheikh Nur Jati yang kemudian diwariskan oleh murid-muridnya itu kalah pamor atas bantuan murid-muridnya atau alumni-alumninya itu akhirnya Sheikh Siti Jenar itu membuka cabang-cabang pesantren Lemah Abang di wilayah Pajajaran awalnya itu jadi di Karawang dibangun pesantren Lemah Abang di Bekasi dan terus ya di wilayah-wilayah Pajajaran itu banyak tuh dibuka cabang pesantren Lemah Abang hal ini mirip seperti pesantren-pesantren zaman sekarang ya Pak Mirza jadi kalau ada perhatikan itu kalau ada Guntor ada Guntor 1, Guntor 2, Guntor 3 atau Al-Bahjah di Cirebon itu ada Al-Bahjah 1, Al-Bahjah 2 dan seterusnya nah zaman dulu pun begitu jadi Sheikh Lemah Abang atau Sheikh Siti Jenar ini membuka beberapa pesantren dan cabangnya itu banyak makanya menurut sejarawan tidak usah heran kalau Lemah Abang, Santren, Situs, Situs, Lemah Abang Santren-pesantren, Lemah Abang itu tersebar di pesisir Jawa Barat ini tidak heran dan nantinya Sheikh Siti Jenar itu mendapat, mendirikan pesantren di sekitar Jawa Tengah di pesisir dan lain sebagainya akan tetapi murid daripada Sheikh Siti Jenar yang paling terkenal itu adalah Ki Ageng Penggin nah ini ceritanya nih jadi lain nah pada suatu ketika ketika Ki Ageng Penggin ini menjadi murid Sheikh Siti Jenar disinilah mulai terjadi konflik konflik antara Sheikh Lemah Abang dengan Kesepultanan Demak mengapa konflik? karena Ki Ageng Penggin ini ingin mendirikan kerajaan Islam dengan madhab atau dengan keilmuan yang diajarkan Sheikh Siti Jenar nah dalam dalam naskah Wang Sekerta dikisahkan kalau Ki Ageng Penggin itu Syiah ya bahwa Ki Ageng Penggin ini ingin mendirikan kerajaan Islam Syiah dengan Ki Ageng Penggin sebagai rajanya dan nantinya kalau berdiri itu akan menjadikan Syiah sebagai madhab di Kesultanan Penggin hal ini kan jelas ditentang oleh Demak dianggap makar karena hal itulah maka di kemudian hari antara Demak dengan Syiah Lemah Abang ini bentrok karena membekini muridnya yang ingin mendirikan Kesultanan di Bank ini nah singkat cerita Demak ini akhirnya pemirsa melakukan serbuan ke Penggin sehingga pada akhirnya Ki Ageng Penggin itu ditangkap dan dieksekusi mati namun Demak juga tidak sampai situ saja tuh Demak juga akhirnya ya memburu Syiah Lemah Abang itu akan tetapi pada waktu itu Syiah Lemah Abang itu santrinya banyak sehingga untuk melakukan hal-hal yang ekstrim radikal begitu langsung main tangkap saja itu tidak bisa karena santrinya itu banyak kalau seandainya Demak itu menangkap dengan menangkap Syiah Lemah Abang itu dengan digabah maka nantinya akan terjadi perang saudara antara kaum muslimin kan begitu oleh karenanya Demak itu nantinya itu meminta bantuan wali Songo untuk melakukan penangkapan terhadap Syiah Lemah Abang itu jadi tuduhannya itu karena politis ya meskipun dalam cerita Jawa itu karena sesatan seksi di jenar tapi kalau dalam dalam secara cerupon itu tidak begitu jadi awal mulanya itu politis